Masyarakat Dayak menunjukkan sikap kontra terhadap perseteruan yang terjadi antara Panglima Pajaji dan Panglima Jilah. Bahkan masyarakat Dayak memberikan peringatan keras terhadap orang yang kontra dengan Panglima Jilah. Sikap penolakan masyarakat Dayak menunjukkan kepedulian kepada Panglima Jilah. Imbas masalah dukungan soal Ibu Kota Nusantara atau IKN, Panglima Jilah disebut banjir hujatan. Sontak respon buruk tersebut membuat masyarakat Dayak melontarkan peringatan keras. Melalui unggahan di Instagram at Kami Dayak Kalbar, masyarakat Dayak berkumpul menyuarakan dukungan. Tampak puluhan pria bersatu menguak sikap protes atas respon buruk terhadap Panglima Jilah. Mereka tak bisa diam ketika tokoh adat di suku Dayak mendapat hujatan dari orang sekitar. Lantas mereka memberikan peringatan untuk berhenti menjadikan Panglima Jilah objek hujatan. Tampak seorang pria mengenakan kaos putih tanpa lengan menjadi juru bicara. Ia mengaku sebagai masyarakat rimba belantara tidak terima ketika Panglima Jilah banjir cacian. Menurutnya, sikap kontra terhadap perkataan Panglima Jilah yang mengundang hujatan dianggap provokasi. Tak hanya itu, ia juga memperingatkan kepada masyarakat Dayak untuk berhenti menyentil Panglima Jilah. Ia membenarkan perkataan Panglima Jilah terkait IKN yang dibangun di Kalimantan. Baginya hal tersebut menjadi sumber kemajuan untuk masyarakat adat dan juga warga Kalimantan. Lantas ia meminta masyarakat Dayak untuk mendukung pembangunan IKN.